assalamualaikum warahmatulloh wabarokatuh selamat berjumpa kembali dengan saya ini saya mau ganti drikling lagi ya tapi ini ya biar lebih cepat bisa dilakukan seperti ini ya jadi kan kadang-kadang kalau buka drikling kan buka banyak ya itu enggak usah dibuang enggak apa-apa mau ditongrak juga enggak masalah terserahnya biar bisa di belokin kalau enggak juga enggak masalah ya nanti langsung pakai strip beloknya jadi kita enggak usah buka ban enggak apa-apa tuh lebih cepet ya tuh misalnya buru-buru jadi untuk teman-teman supir barangkali mau ganti sendiri itu bisa caranya mudah ini udah sepertinya tiket-tiket nih mungkin takut lepas ya ini tiket pakai karet nanti akan saya buka dulu pertama sepi di sini sepi depan dan belakang ya ini ada sepinya kita buka aja dulu ya nah nanti caranya akan saya tunjukkan jadi ya kadang-kadang kita akan buka drikling harus buka ban ini enggak usah dibuka ban enggak masalah itu bisa kita buka aja ya karetnya sepinya kita buka dulu ini udah diikat pakai karet ya mungkin takut lepas nih sepinya buka dulu ya sepinya terus karet buka aja nih ini katanya udah kok celak banget ya nih iya ini posisi udah kok celak banget nih ya yang bagian belakang juga sama ya ini udah kocak nih tuh jadi setir kalau begini biasanya tuh getar ya setirnya tenang biasanya ini bautnya ya emurnya saya buka dulu nanti pakai kunci dua-dua biasanya nih ya ini kuncinya kunci dua tujuh ya setelah murnya kebuka ya nanti ya bagian engkolnya diketok ya dari depan atau belakang ya jadi cara ngetoknya cara malunya tuh disentak ya yang keras-kerasnya disentak pasti keluar soalnya kan ini kan tirus bentuknya ya jadi jangan tahu nggak keluar pasti keluar soalnya tirus ya ada keteran pasti keluar ini kan waktu kita ketok ya pakai balu ini kan masih mentok bumper ya jadi caranya ini di belakang dulu ya dengan cara setirnya dibuter atau rodanya ya ini banyak dibutuhkan aja ini ya biar nggak mentok bumper ya malunya setir kita belokin dulu ya bentar ya lalu kita ketok ya dari backlinknya ini kita ketok dari sini ya sekeras-kerasnya ya dari depan atau belakang ini udah keluar ya nih tinggal bagian yang belakangnya caranya sama ya ini sepi kita buka dulu ini udah kena ya murnya buka lagi nih ini posisi sampai rata ya nanti setelah rata murnya bagian bawahnya kita dongrak ini yang didongkrak kemurnya ya jadi untuk teman-teman super ya barengkali mau buka sendiri itu bisa jadi banyak nggak bisa dibuka itu kalau pengen cepet ya nah otomatis kan kalau dicokrak kan ada tekanan dari bawah ya nanti snekel kita ketok kita pukul sekerasnya ya bukan draglinknya tapi snekelnya ya ini bagian ini nih jadi yang yang diketok bagian ini bagian snekel ya bukan draglink tapi snekelnya otomatis nanti keluar soalnya ini ada tahanan dongrak dari bawah ya kita kasih palu ya terus ketok dari atas sekeras-kerasnya nih ini ya udah kena ya jadi cukup mudah ya jadi buka draglink tapi nggak usah buka kan tuh bisa lebih cepet malah ya ini udah kena tinggal lepas aja ya ini porsinya udah kocak nih sama ya nih depan juga sama nih yang belakang malah ya ini untuk draglink ini ini udah ada kantinya ya udah ada kantinya nih seperti ini ya ini yang baru udah ada ya untuk draglink tuh harganya macem-macem ya ada yang 550 ada yang pas tengah yang 600 juga ada cuman ini yang butuh seperti ini ini harganya malah murah ya ini cuman kemarin sekitar 350 ini ada tempat napplenya soalnya ya menurut saya kalau draglink ya mau yang ori atau yang kw itu cepet kotak sama aja ya tutup yang kw itu ada tempat stempadnya nih jadi kita sering stempad otomatis awet kalau yang ori malah nggak ada stempadnya ini kita buka dulu ya sepinya pakai tang nanti dua-duanya di ubah dulu sepinya ya nanti ya kalau mau pasang tuh jangan sampai terbalik ya jadi ya untuk temen-temen sefir kalau mau pasang tuh yang ada lekuannya pendek itu di depan ini tinggal pasang ya ini jadi seperti ini ya untuk temen-temen sefir setir jadi ini yang lekuannya pendek itu posisinya di depan ya untuk yang agak panjangan tuh di belakang jangan seperti ini nih kalau seperti ini ini kebalik nanti posisi setir tekor ya jadi nggak long muternya jadi seperti ini caranya sama ya sama yang tadinya nih ini posisi yang lekuannya pendek tuh di depannya untuk yang panjang di belakang dan ini kita tinggal pasang aja jadi ini harganya murah ya cuma 350 ribu itu yang ada nepelnya kalau yang bagusnya kadang-kadang nggak ada nepelnya itu sama ya cepat kocak sebenarnya kalau untuk track ring nanti ini pad yang banyak keningin dulu ya bisa pakai kunci lapangan atau tang ini buat peranti ngasih grass ya atau stem pad nih tinggal kita pasang aja ya di atas sama ya yang belakang juga kita pasang aja nih tinggal masukin row ini cukup mudah ya cara ganti track ring tapi nggak usah menurut buka ban ya ya tinggal kita pasang sepinya aja ya bagian belakang udah kepasang sepinya tinggal mur yang depan nih dikencanginnya jadi omega-3 dia itu ya dia meninggal jelaskan ya udah selesai ya di cara buka trackling tuh enggak usah buka ban nggak apa-apa ya itu biar lebih cepet ya tapi kalau mau buka ban bisa aja tapi kalau enggak juga enggak masalah ya jadi untuk teman-teman sempir yang beli cuman modalnya palu kunci sama dongrak ya nanti dongrak buat tunggu lagi ini biar ada tahanan tinggal ketok dari sneckelnya ya untuk yang depan tinggal ketok dari belakang atau depan pasti keluar soalnya kan tirus ada jadi enggak enggak lurus enggak tirus betulnya tirus lagi ada getaran pasti akan loncat nih jadi ini kan tirus untuknya pasti kalau ada getaran dia akan loncat cukup mudah ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh bro dibarisin bro kuncinya hai hai hai